Intro Seberapa penting pendidikan sebenernya Kalo gue itu sebenernya Ini aja Karena dulu gak sekolah Ya kan terus Ngeliat orang-orang sekolah itu iri gue Iri itu bukan artinya Sekolah itu gak mampu otaknya Gak mampu bayarannya Jadi jujur ya Jadi kan dulu ekonominya susah Karena orang tua berpisah Saya broken home juga Jadi hidup saya tuh gak tau harus tinggal dimana Kadang tempat saudara saya Terus kadang pindah gitu Karena saya bandel dulunya jadi pindah-pindah tinggalnya Jadi saya gak Akhirnya memutuskan berhenti sekolah untuk bekerja Nah ketika saya ngerasa diri saya sekarang sudah settle Saya ngeliat malu kan Anak saya kan peringkat terus sekolahnya Waduh anak lu peringkat Ngomong kan sama adik saya si Aldi Mas dia tuh pinter mas Gini-gini peringkat gue kayak mana Jadi ngerasa Wah kalau kita nuntut anak kita pinter Kitanya harus pinter juga gitu Jadi sebelum dia tau lulus sekolahnya Jadi gue harus lulus juga gitu Gimana caranya minimal gue udah Selesai kuliah Bisa nunjukin Jadi kalau anak gue nuntut ayah nuntut saya sekolah Ayah aja gak sekolah kan gitu Jadi menurut saya tuh Apa ya Belum terlambat sih sekolah gitu Kapan aja bisa sekolah kan Karena sekolah itu belajar Belajar itu kan membaca Membaca itu pintu dunia Nah Jadi kalau mau tau wawasan dunia Kita harus Giat belajar Sama membaca Kenapa memilih kuliah di universitas terbuka Jadi ada banyak kampus Yang gregetasinya biasanya Tidak verifikasi kan Nah gitu Jadi banyak kampus kita Misalnya sekolah capek-capek Kuliah capek-capek Ternyata tidak terdaftar Dan ijazahnya gak kepake Masih gitu kan Untuk daftar lowongan kerja gak bisa Kebetulan Universitas terbuka ini Saya pilih satu Dia ini Kuliahnya offline Offline itu bisa dimana aja Cuma lewat handphone Lebih simpel Itu yang pertama Yang kedua Dia negeri kan Gitu Jadi Negeri kan pasti ya Susah ya Nah saya pengen yang lebih susah aja gitu Kayak dulu di rehab Sama Bang Iji gitu Kita dapet pelajaran bahasa Inggris Gue gak mampu ini pasti Eh karena hari-hari kita ngobrol sama Bang Iji Hari-harinya bahasa Inggris ya Detail-detail Tiger lah gitu Harimau gitu Tau juga Akhirnya Ngerti bahasa Inggris gitu Padahal kan Semuanya Dari awal gak bisa tuh Karena mau belajar itu tadi Kalau Bang Iji kan emang dia sekolah Kalau saya kan emang gak sekolah Ya maksudnya Dari umur saya sama Bang Iji beda Jauh kan Maksudnya Kalau Bang Iji itu sekolah Sekolah Tiba-tiba berhenti nge-band Gak ngelanjutin sekolahnya Masih nempel ibaratnya Masih deket gitu jaraknya Kalau gue kan Gue udah umurnya jarang Dan gue juga udah gak pernah sekolah Kan udah lama banget gitu Jadi Nyontek-nyontek ke Bang Iji sih sebenernya Gitu Akhirnya Karena terbawa suasana Akhirnya bisa juga gitu Enggak ngambil hukum sih S1 Enggak ngambil sarjana hukum Karena Sedikit banyaknya Enggak munapik ya Pernah dihukum maksudnya Sedikit banyaknya Belajar tentang hukum Entah mengapa juga Dulu sebelum kuliah di UT juga Kalau tidur tuh pasti Baca-bacain pasal di Google Adik-adiknya juga Saya juga tau pasti Saya sering baca Google Tentang hukum gitu Apa aja gitu Karena saya ngerasa Sering dihukum Gimana caranya saya Taat hukum Terus Enggak ngelanggar hukum lagi gitu Iya karena kan kebanyakan Ada yang bilang Hukum itu gak adil Hukum ini begini-begini Saya akhirnya terjun Pengen menjadi Menyempurnakan Biar hukum itu Teteplah adil Gitu Pendidikan tuh Menurut saya pribadi sih Penting banget ya Pentingnya seperti apa Waduh gak bisa diungkapin Kata-kata Karena Semua Saya sekolah Itu temen saya tuh Di paket C terakhir itu Bapak-bapak semua Gue tak awalnya Kok minder ya Gue umur 39 Sekolah ya Gitu loh Gue ngerasa paling tua Loh dateng temen gue Kecil-kecil Begitu gue Dua jam kemudian Mau apa Mau masuk Ternyata bapak-bapak Di depan itu Gue kira gurunya Masuk juga Jadi muridnya Jadi gue pede disitu Iya Tanya lah aloh itu Banyak Gitu loh Dan saya bertanya Kenapa kuliah pak Ya saya pengen jadi RT Saya pengen Oh berarti dia punya cita-cita Apalagi saya gitu loh Walaupun saya umurnya 39 Nggak tau orang telat Nggak juga lah Siapa yang telat Yang telat Lu Nggak sekolah Kalau menurut gue Umur gue 45 juga Kalau gue mau sekolah Kan kemauan Baca kan pintu dunia Kalau mau cerdas Baca dan belajar Iya kan namanya Anak Mau nesbitin Ayah semangatnya Belajarnya yang pintar Kan nggak mungkin Banyak walet Jadi lebih Lebih ngedukung aja Dia nggak pernah Ngedorong gue untuk komen Segala macem Karena dia tau Anak saya Tau sopan santun Jadi lebih diem aja Paling dia ngeliat di IG Nge-like Dari situ kan Bentuk dukungan Udah ngeliatan Oh anak Berarti ngedukung Gitu sih Jadi kalau berita di luar sana Gimana gimana Ya Gue Cuman ngasih Apa Ngasih saran ke temen-temen juga Kalau orang yang baru selesai Sekolah SMA Nggak bisa ngelanjutin Nah universitas serbuka itu Bisa untuk nyambung Lanjut kuliah Jadi kan universitas serbuka ini Kan ada dimana-mana Dan itu tidak mengganggu Pekerjaan Terima kasih telah menonton